Suling emas naga siluman, jilip 12. Dan Butai Hiap walaupun dia merupakan seorang pendekar sakti yang selain berilmu tinggi juga berbatin kuat, tetap saja masih seorang manusia biasa, seorang manusia laki-laki yang masih muda dan akhirnya dia pun tidak kuat menghadapi godaan sinar-sinar cinta asmara yang dikobarkan oleh Teng Cun Ciu yang kehasan kasih sayang dan mendambakan belayan pria itu. Apa yang tak dapat dihindarkan lagi pun terjadilah. Terjadilah hubungan yang biasanya dinamakan perjinahan antara Teng Cun Ciu dan Butai Hiap. Setelah menderita tekanan batin selama bertahun-tahun di samping suaminya yang kurang memenuhi kebutuhan jasmani dan perasaannya, dan sekarang bertemu dengan seorang pria muda yang berdarah panas serta tidak kalah besar gelora birahinya dibandingkan dengan dirinya sendiri, Tentu saja Teng Cun Ciu bagaikan seorang yang telah lama kehasan bertemu dengan sumber air yang segar. Tidak puas-puasnya dia meneguk air yang menyegarkan itu, tidak peduli lagi bahwa yang diminumnya adalah air terlarang, lupa dia bahwa dia menjadi istri pria lain dan bahwa pria yang dipeluknya penuh kobaran api cinta asmara yang menggelora dan panas itu adalah suami dari seorang wanita lain. Dan tidak aneh pula kalau pada suatu hari mereka tertangkap basah. Semua orang di tempat itu, termasuk suami Teng Cun Ciu dan istri Butai Hiap, adalah orang-orang lihai yang berkepandaian tinggi, maka tentu tidak mudah dikelabui dan akhirnya perbuatan mereka berdua itu ketawan. Namun, sebagai seorang pendekar besar yang tidak lagi dimabok pirahi dan mudah dikuasai amarah, Cusan Bu tidak menimbulkan keributan. Butai Hiap merasa malu sendiri. Kalau seandainya suami wanita itu marah-marah dan menyerangnya, dia tidak akan merasa demikian terpukul dan malu seperti sekarang ini. Sikap Cusan Bu yang diam seperti orang tidak marah itu lebih menyakitkan hati bagi Butai Hiap, karena membuat dia kelihatan semakin rendah saja. Maka dia pun berpamit dan pergi meninggalkan lembah suling emas bersama istrinya dan semenjak itu tidak pernah nampak lagi atau terdengar beritanya. Bercerita sampai di sini, Teng Cun Ciu memejamkan kedua matanya dan diam sampai beberapa lama. Ketika dia membuka lagi matanya, kedua mati yang jernih tajam itu agak basah. Dia menarik napas panjang. Dadanya yang masih membusung penuh itu naik turun. Sampai sekarang pun aku tak pernah dapat melupakan dia. Aku mencintai mendiang suamiku, hatiku mencinta suamiku yang amat baik kepada aku, akan tetapi tubuhku rindu kepada Butai Hiap. Diam-diam muridnya sendiri, Yuhawi, menjadi merah mukanya mendengar cerita subonya dan mendengar pengakuan itu. Pengakuan terang-terangan dan yang menurut pendapat dan pandangan umum merupakan pengakuan tidak tahu malu dari seorang istri. Wanita itu melanjutkan ceritanya. Biarpun pada lahirnya Cusan Bu diam saja seolah-olah perbuatan istrinya yang berjinah dengan tamunya itu tidak melukai hatinya, namun sesungguhnya dia merasa tertikam batinnya. Dia amat mencintai istrinya, tetapi cintanya tidak terlalu condong kepada nafsu birahi. Ia tak menyesal karena merasa dirugikan, hanya merasa menyesal mengapa istrinya melakukan perbuatan yang begitu rendah dan memalukan. Yang lebih memberatkan perasaan batin pendekar ini adalah sikap adik-adiknya. Cusan Bu adalah seorang anak angkat dari ayah ketiga orang saudara Cung. Biarpun dia sudah dianggap anak sendiri dan memakai si Cung, namun tiga orang adiknya itu tahu bahwa dia bukanlah darah daging keluarga Cung. Biasanya memang sikap Cuhan Bu, Cuseng Bu dan Cukeng Bu kepadanya biasa saja, tetap menganggapnya sebagai kakak sendiri, kakak terbesar yang selain paling melihat ilmunya, juga dapat mereka hormati karena sikap dan perbuatan Cusan Bu yang gagah perkasa dan baik, yang selalu menjunjung tinggi nama keluarga Cung. Akan tetapi, setelah peristiwa perjinahan antara Teng Cun Ciu dan Bu Tai Hiap, sikap tiga orang pendekar itu berubah sama sekali. Tiga orang kakak beradik Ciu itu diam-diam merasa terhina dan marah sekali oleh perbuatan Toa Soh mereka. Menurut pendapat mereka, dosa Toa Soh mereka itu terlampau besar dan biarpun Tuako mereka tidak menganggapnya sebagai dosa, akan tetapi mereka berpendapat bahwa Toa Soh mereka itu telah menodai nama dan kehormatan semua anggota keluarga Cung Penghuni Lembah Suling Emas. Maka, sikap Tuako mereka yang mendiamkan saja perbuatan hina dan rendah itu, membuat mereka diam-diam merasa penasaran dan membenci Tuako mereka. Inilah yang membuat Cusan Bu menderita tekanan batin dan akhirnya pendekar ini jatuh sakit. Penyakit yang sukar diobati karena bersumber dari batin yang tertekan. Akhirnya, pendekar ini meninggal dunia dalam usia baru 40 tahun lebih. Dan sebelum mati, dia sempat meninggalkan pesan atau permintaan terakhir kepada tiga orang adiknya itu agar mereka suka memaafkan Teng Cun Ciu dan agar wanita itu tetap diperlakukan sebagai Toa Soh mereka, sebagai keluarga mereka. Permintaan yang amat berat bagi Cuhan Bu dan dua orang adiknya, akan tetapi karena merupakan pesan terakhir, mereka tidak tega untuk menentang atau menolaknya. Mereka bertiga menerima pesan suamiku, dengan syarat bahwa aku harus tinggal di luar lembah suling emas, dan demikianlah, aku memilih tempat ini, di kaki gunung dan di sebelah bawah dari lembah itu, Teng Cun Ciu mengakhiri ceritanya yang sangat menarik perhatian tiga orang pendengarnya. Akan tetapi kakek berkulit hitam itu, yang meski selama hidupnya belum pernah terjerat oleh perangkap-perangkap cinta asmara akan tetapi pandangannya sudah sedemikian waspada sehingga cerita yang didengarnya itu tidak menggerakkan hatinya karena dianggapnya wajar dan tidak aneh. Lalu bertanya, nadanya penasaran, hem, ceritamu mungkin menyedihkan, Cui Beng Sian Li, akan tetapi apa hubungannya itu dengan teka tekimu? Tiga tahun yang lalu, aku mendapat tugas untuk menghadapimu, dan karena dalam ilmu silat kita seimbang dan sukar untuk menentukan siapa kalah siapa menang, maka timbul niatku untuk membuka perasaan hatiku yang penasaran terhadap adik-adik suamiku itu melalui teka teki ini. Nah, itulah sebabnya maka aku mengajukan teka teki kepadamu, dengan harapan selain engkau tidak akan mampu menebaknya, juga tiga orang adik suamiku itu agar memikirkan pula tentang sifat-sifat cinta pria dan wanita. Sebagai istri mendiang suamiku yang sungguh ku cinta karena kebaikannya, sebagai seorang wanita, aku membutuhkan kasih sayang yang diperlihatkan, butuh dimanjakan, butuh dicinta dengan mesra, dengan lembut, butuh disenangkan dan dipuja. Akan tetapi sikap suamiku yang dingin itu mendatangkan perasaan kepadaku seolah-olah aku tidak dibutuhkannya lagi, tidak dicinta lagi. Seorang wanita, dari yang muda sampai yang tua sekalipun, baru percaya akan cinta kasih seorang pria jika pria itu memperlihatkannya dengan bukti dalam sikapnya. Dan wanita yang dilimpahi kemesraan baru akan percaya bahwa dia memang dicintai, maka anehkah kalau aku menyerahkan segala jalannya. Suamiku bersikap dingin, sebaliknya butai hiap bersikap mesra sekali kepadaku, maka anehkah kalau aku menyerahkan diri kepadanya untuk memuaskan kehausanku? Makin lama makin merah dan jengah rasa hati Yeuhawi mendengarkan kata-kata gunanya itu. Sebagai seorang wanita dewasa, tentu saja dia mengerti semua yang dibicarakan. Sedangkan Chi Sian hanya mendengarkan dengan dengong, walaupun dia merasa kasihan, akan tetapi dia tidak begitu mengerti tentang urusan cinta-mencinta itu. Akan tetapi, apapunlah hubungannya orang Sibu itu dengan aku tiba-tiba Chi Sian bertanya, suaranya lantang dan mengejutkan Cui Beng Sian Li yang tidak menyangka-nyangka akan datang pertanyaan dari bocah itu. Dia memandang wajah Chi Sian dan alisnya berkerut, pandangannya menjadi tajam dan tidak senang. Mul kamu sama benar dengan istri butai hiap. Dan engkau Sibu pula, maka aku menduga bahwa engkau tentulah putri mereka. Chi Sian adalah seorang yang cerdik. Dia tahu bahwa dugaan itu mungkin saja benar karena bukankah ayah bundanya juga berada di Himalaya seperti yang diceritakan oleh kakeknya, dan bahwa ayah bundanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi? Akan tetapi, karena tiada bukti dan semua itu hanya dugaan saja, lebih baik kalau dia tidak mengakui hal itu, karena mengakuinya berarti hanya akan menimbulkan permusuhan dari wanita yang lihai ini. Hem, biarpun aku Sibu, akan tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa aku adalah putri mereka, karena itu, jangan engkau sembarangan saja menduga-duga dan secara sewenang-wenang hendak membunuhku, kata Chi Sian. Suaranya bernada teguran sehingga Teng Cun Ciu merasa terpukul dan malu. Untuk menutupi rasa malunya ditegur oleh anak-anak, dia lalu berkata kepada si Tian Cho Ong. Eh, haha, Cho Ong, engkau sekarang mempunyai seorang murid yang agaknya akan menjadi orang yang lihai, biarpun sekarang yang lihai hanya baru mulutnya saja. Pertandingan antara kita sudah selesai, maka marilah kita pertandingkan murid-murid kita dalam waktu lima tahun lagi. Engkau boleh mengembeleng muridmu Sibu ini, dan aku akan membimbing muridku Yeuhawi, dan kita pertandingkan mereka. Yeuhawi tiba-tiba Chi Sian berseru dan diakini mencurahkan perhatiannya kepada murid Cui Beng Sian Li itu, memandang tajam karena baru kini dia tertarik sedangkan semenjak tadi perhatiannya dicurahkan seluruhnya kepada Cui Beng Sian Li. Dia mulai melangkah maju mendekati Yeuhawi yang juga memandangnya penuh perhatian, diam-diam Chi Sian harus mengakui bahwa Yeuhawi memiliki wajah yang manis sekali, bentuk tubuh yang ramping padat, kulit yang putih kuning halus mulus. Pendeknya, wanita itu amat cantik menarik dan memang pantas sekali kalau menjadi istri pendekar suling emas Kam Hong. Ada apa dengan engkau Yeuhawi membentak ketika melihat Chi Sian memandangnya sedemikian rupa setelah tadi mengucapkan namanya Yeuhawi? Mengapa engkau meninggalkan Kam Hong? Karena tiba-tiba timbul rasa ibah kepada pendekar itu dan teringat akan cerita Kam Hong bahwa istri pendekar itu yang bernama Yeuhawi telah lari meninggalkannya, maka kini Chi Sian mengucapkan kata-kata itu dengan nada suara menegur dan mencela. Mendengar ucapan ini, wajah Yeuhawi seketika berubah pucat dan matanya terbelalak memandang Chi Sian. Sejenak dia tidak mampu berkata-kata, kemudian setelah dia menekan perasaannya yang terguncang, dia lalu berkata, suaranya terdengar seperti membentak marah. Apa, maksudmu? Bukankah engkau yang bernama Yeuhawi, istri yang telah meninggalkan suamimu yang bernama Kam Hong? Kini wajah Yeuhawi berubah merah sekali. Bocah setan bermulut lancang. Aku tidak pernah menikah dengan siapapun juga. Pula, kau peduli apa dengan urusanku? Hem, aku tidak tahu engkau sudah menikah atau belum. Akan tetapi agaknya engkau tentulah Yeuhawi yang dicari-cari oleh Paman Kam Hong. Tentu saja aku peduli karena Paman Kam Hong menderita sengsara karena mencari-carimu. Kiranya engkau menjadi murid bibit cuwi Beng Sian Li. Wah, memang cocok. Gurunya seorang wanita yang telah mengkhianati suami, sedangkan muridnya seorang wanita yang telah minggat dari suaminya. Keduanya telah menghancurkan hati dan kehidupan pria-pria yang mencintai mereka. Ketarat. Jahanam bermulut lancang. Guru dan murid itu bergerak cepat, akan tetapi si Tian Chou Aung yang lebih dekat dengan Chi Sian sudah menyambar tubuh anak perempuan itu dan meloncat jauh dari tempat itu. Chi Sian Li, di antara kita sudah tidak terdapat urusan lagi, biarkan kami pergi dari sini. Teriak kakek itu tanpa menghentikan loncatan-loncatannya dan ternyata wanita itu bersama muridnya pun tidak melakukan pengejaran. Setelah kakek itu pergi jauh, Chi Sian Li memandang pada muridnya dan dengan pandang mata, tajam dia bertanya. Ye UHAWI, benarkah engkau minggat dari suamimu? Tidak Subo, bocah itu bicara yang bukan-bukan. Yang benar, aku melarikan diri karena hendak dijodohkan dengan seorang pemuda yang bukan pilihanku sendiri. Dan pemuda itu bernama Hong. Ye UHAWI mengangguk, kemudian dia menceritakan persoalannya dengan Kam Hong. Dia menceritakan dengan singkat akan tetapi juga terus terang, mengingat bahwa guunya tadi pun telah bercerita dengan terus terang tanpa menyembunyikan perbuatan dan perasaan hatinya sendiri. Sebetulnya, Teo Chu jatuh cinta kepada seorang pendekar yang amat Teo Chu kagumi, akan tetapi pendekar itu agaknya tidak membalas cinta Teo Chu. Dan tanpa Teo Chu ketahui, ternyata sejak kecil Teo Chu telah ditunangkan dengan seorang pemuda lain. Setelah kakek Teo Chu memberitahu tentang pertunangan itu, maka ketika dipertemukan dengan tunangan itu yang juga telah Teo Chu kenal sebelumnya, Teo Chu merasa malu, dan juga kecewa dan Teo Chu pergi melarikan diri sampai sekarang. Sudah lima tahun lebih lamanya, dan siapa kira, pemuda itu ternyata masih mencari-cari Teo Chu seperti yang dikatakan oleh bocah setan tadi. Hening sejenak setelah YUHWI menceritakan riwayatnya secara singkat. Kemudian Chun Chu menarik napas panjang. Yaah, demikianlah nasib kita kaum wanita. Tidak suka dijodohkan dengan pria pilihan orang-orang tua, disalahkan. Lari untuk menentukan nasib sendiri pun disalahkan. Disiasiakan cintanya sehingga kehasan dan mencari hiburan pelepas dahaga dengan pria lain pun disalahkan. Coba yang melakukan semua itu kaum pria, tentu tidak akan ada yang menyalahkan karena hal itu sudah dianggap biasa saja. Betapa tidak adilnya dunia ini terhadap kaum wanita. Akan tetapi, sungguh kamhang itu tidak tahu diri YUHWI berkata. Teo Chu tidak menyangka bahwa dia masih terus mencari Teo Chu. Mau apa dia? Apakah hendak memaksa Teo Chu menjadi istrinya berdasarkan ikatan jodoh yang dilakukan oleh orang-orang tua kami itu? Teo Chu harus pergi menemuinya dan menjelaskan bahwa Teo Chu tidak suka menjadi istrinya. Ingat, YUHWI. Gurumu ini telah kalah bertaruh dengan si Tian Cho Ong. Dia sendiri telah mengorbankan waktunya sampai tiga tahun bertara dalam goa. Dan setelah dia dapat menebak teka teki sehingga aku kalah, sudah sepantasnya kalau aku pun memenuhi janji. Aku harus tinggal di sini dua tahun dan sama sekali tidak boleh keluar meninggalkan tempat ini sebelum dua tahun. Dan engkau baru saja menjadi muridku. Engkau harus pula belajar menemaniku di sini sampai sedikitnya dua tahun. YUHWI tidak berani membantah dan dia pun lalu mengikuti subonya kembali ke pondok kecil mungil yang berbangun oleh keluarga Chu di tempat itu untuk toasoh mereka. Biarpun Teng Chun Chiu tidak diperbolehkan lagi tinggal di lembah suling emas, akan tetapi dia tetap diaku sebagai keluarga dan setiap waktu boleh saja mengunjungi lembah melalui jalan rahasia terowongan yang hanya dikenal oleh keluarga mereka. Kita tinggalkan dulu YUHWI yang tekun belajar di bawah bimbingan Cui Beng Sian Liang Lihai, dan membiarkan dulu Bu Chi Sian Yang ikut bersama si Tian Chou Aung untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi pula. Marilah kita beralih ke bagian lain dari daratan Tiongkok, Meninggalkan di daerah pegunungan Himalaya dan pergi ke sebelah timur meninggalkan daratan, menyeberang laut untuk melihat keadaan di sebuah pulau kecil yang hanya beberapa mil jauhnya dari daratan. Dengan mempergunakan sebuah perahu layar, kalau wangin baik, dalam waktu seperempat jam saja orang sudah akan dapat sampai ke pulau itu. Pulau ini disebut Kim Chow A Tu, pulau ular emas, karena menurut kabar di pulau kecil ini terdapat sejenis ular yang berwarna kuning keemasan dan sangat berbahaya karena gigitannya mengandung bisa yang mematikan. Akan tetapi bukan ular-ular kecil berwarna kuning emas inilah yang membuat para nelayan dan pelancong tidak berani mengunjungi pulau Kim Chow A Tu itu. Pulau itu sudah belasan tahun terkenal sebagai pulau yang berbahaya karena pulau itu ditinggali oleh seorang wanita yang hidup sebagai seorang ratu di atas pulau kosong itu. Di atas pulau itu dibangun sebuah bangunan seperti istana kecil dan karena wanita yang hidup seperti ratu itu selain memiliki kecantikan luar biasa juga memiliki ilmu kepandayan silat yang hebat, maka tidak ada orang berani lancang mendekati pulau itu kecuali kalau hendak berkunjung dengan keperluan yang penting. Pemilik pulau itu, wanita yang hidup seperti ratu, terkenal sekali dengan julukannya, yaitu Bu Engkawai, iblis tanpa bayangan, dan semua orang Kang Ong tahu belaka bahwa Bu Engkawai ini adalah seorang wanita yang memiliki ilmu ginkang yang amat luar biasa, tidak pernah ada yang mampu menandinginya. Karena ilmu ginkangnya yang membuat tubuhnya seolah-olah dapat terbang atau menghilang itu, tentu saja dia merupakan lawan yang amat berbahaya. Bu Engkawai bernama Ouyan Hui, seorang wanita yang sesungguhnya sudah berusia 46 tahun atau lebih. Akan tetapi kalau orang bertemu dengan dia, tak mungkin mau percaya bahwa wanita cantik itu sudah berusia mendekati setengah abad. Wajahnya masih cantik manis, kulit mukanya masih halus tanpa keriput sedikit pun, pinggangnya masih ramping dan tubuhnya masih padat. Orang akan menaksi Rusianya tidak akan lebih dari 32 tahun saja. Bu Engkawai Ouyan Hui ini adalah seorang janda. Karena suaminya menyeleweng, maka dibunuhnya suaminya itu dan semenjak itu hatinya patah dan dia menjadi seorang wanita pembenci pria, atau setidaknya dia mempunyai kesan yang amat buruk terhadap pria di dalam hatinya. Dia tidak pernah menikah lagi dan bahkan tidak pernah lagi mendekati pria yang amat dibencinya. Hatinya menjadi keras dan kejam terhadap pria. Akan tetapi sebagai seorang manusia yang terbuat daripada darah daging dan memiliki hawa nafsu, maka tentu saja dia kadang-kadang terserang oleh geirah nafsu. Hal ini membuat dia mulai mendekati sesama kelamin dan mencari pelepasan nafsu birahinya dengan wanita lain. Dan untuk mencari teman atau lawan dalam kebutuhan ini, mudah saja baginya karena selain cantik, dia pun amat kaya raya sehingga mudah saja dia memilih di antara para pelayannya yang muda-muda dan cantik-cantik yang bertugas menemani dan melayani kebutuhan jasmaninya itu di waktu malam. Demikianlah, dari seorang wanita yang memiliki geirah birahi yang normal, karena patah hati dan benci kepada pria yang pernah menyakitkan hatinya, Aul Yan Hui berubah menjadi seorang wanita yang suka bermain cinta dengan wanita lain, atau yang kita biasa namakan wanita lesbian. Karena sikapnya yang benci kepada pria inilah yang membuat para pria tidak berani mendekatinya, biarpun dia, dalam usia tuanya, masih cantik menarik. Dan pulau ular emas itu pun dijauhi orang karena dunia Kang Ou sudah tahu bahwa Bu Engkaw E. O. Yan Hui adalah seorang wanita pembenci pria yang amat berbahaya. Akan tetapi, sejak kurang lebih lima tahun terakhir ini pulau Kim Chow Atul menjadi bahan percakapan orang dan mulailah orang-orang Kang Ou mendekatinya. Di situ terdapat suatu daya tarik yang amat luar biasa, yang terdapat dalam diri seorang darah yang luar biasa cantik jelita. Darah ini menjadi murid Bu Engkaw E. O. Yan Hui sejak enam tahun yang lalu, biarpun Bu Engkaw E. O. Yan Hui merupakan seorang wanita yang amat cantik, akan tetapi jika dibandingkan dengan muridnya ini, dia seolah-olah merupakan sebuah bintang yang mulai pudar karena jauhnya dibandingkan dengan bulan purnama yang gilang gemilang. Memang kekuasaan Tuhan telah demikian bermurah hati kepada darah ini sehingga dia dikalunia kecantikan yang sukar dicari bandingnya di seluruh jagat. Wajahnya gemilang, rambutnya hitam gemuk dan panjang berombak, digelung seperti model sanggul putri istana, dihias taburan permata yang berkilauan, semerbaka harum oleh sari kembang. Sepasang matanya yang lebar itu amat jernih dan tajam, seolah dapat mengeluarkan ribuan sinar yang menyaingi permata di atas kepalanya, berkeret depan amat indahnya, dihias bulu matu yang panjang lempik dan lebat sehingga bulu matu itu membentuk garis sitam melingkari matanya, seperti dilukis saja. Sepasang alisnya yang asli itu seperti lukisan pula, demikian indah, panjang melengkung dan kecil hitam, rambut alisnya halus dan rebah teratur dengan rapinya sehingga setiap elai bulu alis itu seperti memiliki kemanisannya sendiri. Hidungnya kecil mancung, cuping hidungnya tipis dan bentuknya patut, sesuai dengan mulutnya yang kecil namun dengan bibir yang penuh dan selalu kemerahan, merah asli karena sehat, merah basah dan bentuknya seperti gendawa terpentang. Dagulnya meruncing menambah manis. Luar biasa memang darah yang cantik jelita ini. Usianya sudah ada 26 tahun, akan tetapi dia lebih pantas dinamakan darah remaja berusia 18 tahun. Hanya sikap gadis ini, caranya memandang dan caranya bicara menghadapi orang, menunjukkan kematangannya sebagai seorang wanita yang sudah dewasa. Demikian cantik jelita, demikian manis, anggun dan agung bagaikan seorang putri istana. Dan memang sesungguhnya lah, murid dari Buengkawiyo Yanhui ini adalah seorang putri asli, seorang putri kerajaan. Dia adalah Shantidewi, putri kerajaan Butan. Dalam cerita kisah sepasang Raja Wali dan jodoh Raja Wali sudah diceritakan dengan jelas tentang putri Butan ini. Seng putri ini mempunyai pertalian cinta kasih yang amat mendalam dengan pendekar muda perkasa yang berjuluk si Jari Maut, yaitu Angtek Hoat atau lebih tepat kalau disebut Wantek Hoat karena pendekar ini adalah keturunan dari Wan Kengnen, putera kandung dari Lulu yang kini menjadi istri kedua dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Cinta kasih antara mereka berdua mengalami likaliku yang amat rumit dan perjodohan antara mereka berdua telah mengalami halangan-halangan yang sangat hebat sehingga sampai beberapa kali mereka berdua itu saling terpisah. Sudah bertahun-tahun lamanya Seng putri ini mengalami kehidupan penuh bahaya dan sengsara demi kekasihnya saat dia mencari kekasihnya dan merantau di dunia yang penuh kekejaman ini seorang diri saja. Pada pertemuan antara mereka yang terakhir kalinya, kembali hati Seng putri ini tertusuk oleh sikap kekasihnya yang mencurigainya, yang sempat menuduhnya sebagai seorang anak yang hendak memberontak dan berhianap terhadap ayahnya sendiri, yaitu Seng Raja Butan. Padahal, yang melakukan perbuatan itu adalah seorang wanita lain yang dipergunakan oleh kaum pemberontak untuk menyamar sebagai dirinya. Perlakuan yang diperlihatkan Tek Hoat ini begitu menyakitkan hatinya, sehingga dia meninggalkan pemuda kekasihnya itu dan mengambil keputusan untuk membiarkan Tek Hoat merana dan sengsara. Dia tidak akan mau kembali kepada pemuda itu sebelum Tek Hoat datang mencarinya dan minta ampun kepadanya. Semua ini diceritakan di dalam cerita Jodoh Raja Wali. Putri Shanti Dewi lalu melarikan diri ke tempat tinggal subonya, atau gurunya, yaitu Bu Engkawi Ouyan Hui. Tentu saja, sebagai seorang wanita lesbian, yang selera seksualnya sudah berubah seperti selera seorang pria, Ouyan Hui seperti tergila-gila melihat kecantikan Shanti Dewi dan keindahan lekuk lengkung tubuhnya. Namun, Shanti Dewi adalah seorang wanita seratus prosen, oleh karena itu, dia tidak sudi melakukan permainan cinta yang tidak wajar itu. Bahkan ketika seorang nenek yang masih cantik, guru dari Ouyan Hui dalam ha'awet muda yang bernama Maya Dewi, seorang wanita India, hendak mendekat dan membelainya, mengajak bermain cinta, Shanti Dewi lalu melarikan diri dari pulau itu. Karena Ouyan Hui benar-benar amat mencinta Shanti Dewi, maka setelah Shanti Dewi mau kembali ke Kim Chow Atu, dia berjanji bahwa dia tidak akan lagi mengganggu muridnya itu. Hanya dengan janji inilah Shanti Dewi mau kembali dan tinggal di pulau itu setelah dia melarikan diri dari Angtek Hoat. Dan pada waktu itu, Maya Dewi telah meninggalkan pulau itu untuk kembali ke negaranya sendiri, meninggalkan ilmu yang membuat Ouyan Hui dan Shanti Dewi seolah-olah kebal terhadap usia tua dan menjadi tetap awet muda. Sampai bertahun-tahun Shanti Dewi tinggal bersama gurunya di pulau itu, mempelajari ilmu ginkang yang amat tinggi dari Bu Engkawi I Ouyan Hui sehingga kini Shanti Dewi merupakan seorang wanita kedua yang memiliki ginkang amat hebatnya. Ouyan Hui amat bangga dengan muridnya yang dikasihinya seperti anak atau adik sendiri ini, dan mereka hidup rukun serta saling menyayangi di pulau itu bagaikan seorang ratu dan seorang puteri. Namun, semenjak nama Shanti Dewi dikenal, pulau itu seringkali menerima kunjungan tokoh-tokoh Kang Ouy yang terkenal atau bangsawan-bangsawan tinggi, atau hartawan-hartawan yang semua ingin mempersembahkan milik mereka demi untuk menundukkan hati Shanti Dewi, puteri yang seperti bida dari cantiknya itu. Nama Shanti Dewi menjadi buah bibir setiap orang pria dan setiap orang yang pernah melihat senyumnya, tak mungkin dapat melupakannya lagi, bahkan senyum manis itu selalu membeli yang di depan mata. Wajah jelita itu selalu menjadi kemerang mimpi dan banyaklah pemuda-pemuda perkasa, pemuda-pemuda bangsawan, dan hartawan-hartawan besar yang tergila-gila kepada Shanti Dewi. Meski karena kegagalan cintanya dengan angtek hoat, Shanti Dewi berubah menjadi agak keras hati terhadap pria, namun dia bukanlah pembenci pria seperti gurunya. Oleh karena itu, dia tidak menolak perkenalan dengan para pria tingkat atas itu, bahkan menyambut mereka sebagai sahabat-sahabat dengan sikap manis. Akan tetapi, setiap pernyataan cinta, setiap sanjungan, setiap pujaan, setiap kenangan, selalu ditolaknya dengan halus sehingga tidak menyinggung yang ditolaknya, bahkan membuat mereka semakin tergila-gila. Pendeknya, semenjak beberapa tahun ini, nama Shanti Dewi terkenal sekali di sepanjang pantai timur, bahkan sampai jauh ke pedalaman dan akhirnya nama itu terdengar pula sampai ke Istana Kaisar. Tentu saja Ooyan Hui sendiri tidak sudi menemui para pria itu, akan tetapi dia juga tidak tega untuk melarang muridnya menerima kunjungan para pria tingkat atas itu, dan jika Shanti Dewi dikelilingi pria-pria muda yang rupawan dan seolah-olah berebut untuk menundukkan hati puteri Juwita ini, Ooyan Hui yang merasa sebal lalu mencurahkan semua ketidaksenangan hatinya dengan hiburan yang biasa dilakukannya, yaitu dia lari ke dalam pelukan lembut wanita-wanita pelayan yang biasa menjadi kekasihnya. Pulau Ular Emas kini seolah-olah menjadi ramai akan kunjungan perahu-perahu besar yang mewah dan indah. Para pemuda yang tergila-gila itu ada yang mendatangkan ahli-ahli bermain musik, penari dan penyanyi-penyanyi yang kenamaan untuk mengadakan hiburan di tempat itu, yang tentu saja kesemuanya ditujukan untuk menarik hati Shanti Dewi. Juga di dalam gudang-gudang istana Ooyan Hui bertumpuk banyak barang-barang hadiah yang berharga, yang seolah-olah dilimpahkan tanpa mengenal hitungan oleh para pemuda itu di depan kaki Shanti Dewi. Namun Seng Puteri itu hanya membalas dengan senyum manis, senyum yang demikian gemilangnya sehingga untuk sebuah senyum kiranya setiap orang pemuda melah untuk bertekuk lutut. Saking terkenalnya nama Shanti Dewi, sampai-sampai para sastrawan tertarik untuk mengunjungi pulau itu dan di antara mereka terdapat seorang sastrawan ahli lukis dan ahli sajak yang bernama Pong Toan. Sastrawan ini sudah berusia 50 tahun, dan ketika perahu kecilnya mendarat di Kim Chow Atu, para penjaga memandangnya penuh curiga. Biasanya, yang melakukan pendaratan dan kunjungan di pulau itu hanyalah pemuda-pemuda yang rupawan dan gagah perkasa, yang datang membawa kesan yang nampak dari sikap mereka yang gagah perkasa dari seorang ahli silat, atau dari perahu mereka yang mewah dan pakaian mereka yang indah dari seorang hartawan, atau dari pengawal-pengawal dan sikap angkuh seorang bangsawan. Akan tetapi kakek ini berperahu kecil, berpakaian sederhana, dan sudah tua lagi. Apalah yang diharapkan dari seorang kakek seperti itu? Maka, seorang di antara para penjaga yang diadakan oleh Shanti Dewi setelah tempat itu sering dikunjungi orang, cepat menghampiri dan menegur. Lepek, mau apakah hengkau mendaratkan perahumu di sini? Dilarang untuk mencari ikan di tepi pulau ini. Kakek Pou Toan tersenyum. Harus diakui bahwa kakek berusia 50 tahun ini pernah menjadi seorang pria yang tampan sekali, dan hal ini nampak jelas ketika dia tersenyum. Sahabat, seperti juga para pendatang lain, aku ingin sekali berjumpa dengan Nona Shanti Dewi. Beberapa orang penjaga sudah mendekati tempat itu dan mereka tertawa mendengar kata-kata ini. Biarpun pria ini tampan, akan tetapi dia sudah tua dan miskin. Mau apa hendak bertemu dengan Sioccia, pikir mereka. Eh, haha, orang tua. Sioccia kami tidak pernah menerima kunjungan orang-orang tua. Yang menjadi tamu-tamunya adalah pemuda-pemuda perkasa, pemuda-pemuda bangsawan atau pemuda-pemuda hartawan. Lebih baik engkau lekas pergi dari sini, kalau sampai Toan Nyo majikan pulau ini mendengar tentang kedatanganmu, tentu tidak akan marah dan nyawamu tidak akan tertolong lagi. Yang dimaksudkan oleh para penjaga dengan Toan Nyo itu bukan lain adalah Buengkau E.O. Yan Hui. Kalau Shanti Dewi yang mereka sebut Sioccia itu merupakan seorang yang amat mereka sayang dan hormati karena sikapnya yang ramah-tamah dan lemah-lembut terhadap semua orang, sebaliknya O. Yan Hui amat mereka takuti karena memang wanita ini selalu bersikap dingin dan galak terhadap para pria, termasuk para penjaga itu. Kakek itu tertawa. Hahaha, dunia memang penuh kepalsuan. Penghargaan terhadap manusia dinilai dari lahirnya, bukan matinya. Sahabat, kalian bermaksud baik, maka aku berterima kasih atas nasihat kalian. Akan tetapi, aku mempunyai suatu hal yang perlu ku sampaikan kepada Nona Shanti Dewi. Maukah engkau menyampaikan hal ini kepadanya tanpa menanti jawaban, kakek itu lalu mengeluarkan sebuah kipas yang permukaannya terbuat dari kertas putih bersih. Lalu dia mengeluarkan alat tulis dan dengan gerakan yang cekatan sekali dia mencorat-coret di atas kipas itu. Para penjaga memandang dan melongo penuh kekaguman ketika melihat betapa corat-coret itu merupakan tulisan huruf-huruf yang amat indah dan dilihat dari jauh merupakan sebuah petak rumput dengan bunga-bunganya mencuat di sana-sini. Dan bukan hanya huruf-hurufnya yang indah, akan tetapi bahkan huruf-huruf itu tersusun merupakan sebuah sejak yang rapi pula. Nah, inilah pesanku itu, harap kalian suka menyampaikan kepada Syochia kalian. Seorang di antara para penjaga itu, yang berkumis lebat, mengerutkan alisnya dan menghampiri sambil bertolak pinggang, lalu membentak, Alah, engkau ini tua bangka tidak tahu diri. Bercerminlah dulu sebelum engkau berani menulis surat cinta kepada Syochia. Lagakmu seperti seorang pemuda saja, pakai hendak mengirim surat cinta kepada Syochia. Bentakan ini disambut suara ketawa penjaga lainnya. Kakek itu juga tersenyum, kemudian dengan alat tulisnya dia mencorat-corat di atas ujung perahunya. Semua orang memandang terpesona dan kembali mereka terbelalak memandang corat-corat yang agaknya dilakukan secara sembarangan itu ternyata telah membentuk wajah penjaga berkumis lebat itu. Mirip sekali sehingga sekali pandang saja semua orang mengenal wajah si kumis lebat, lengkap dengan kumisnya yang pada gambar di atas papan perahu itu bahkan nampak lebih menyeramkan daripada aslinya. Sastrawan tua itu tersenyum ketika dia mengangkat muka memandang kepada penjaga berkumis yang menegurnya tadi, sambil berkata, Nah, sudah ku catat baik-baik gambar wajahmu agar mudah ku laporkan kelak kepada penghuni pulau ini siapa di antara para penjaga yang bersikap kasar terhadap seorang tamu. Mendengar ini, tiba-tiba wajah penjaga berkumis tebal itu berubah ketakutan. Memang siapakah yang tidak takut membayangkan bahwa jangan-jangan sastrawan sederhana ini adalah seorang kenalan baik Toanio dan kalau betul demikian halnya dan kakek ini melaporkan kepada Toanio, dia tentu akan celaka. Maka cepat si kumis tebal itu menjura kepada sastrawan itu sambil berkata, Harap Toanio sudi memaafkan kelakar kami tadi, dan kalau Toanio menghendaki, biarlah saya menyampaikan pesan Toanio kepada Siocia. Nah, itu baru seorang petugas yang baik, seorang penjaga yang gagah perkasa seperti harimau kata sastrawan itu dan kembali dengan alat tulisnya dia mencorat-corat ke arah lukisan wajah penjaga itu dan semua orang memandang kagum karena kini lukisan itu berubah menjadi kepala seekor harimau yang bagus sekali. Penjaga berkumis lebat itu tidak berani main-main lagi, cepat diterimanya kipas yang sudah ditulisi itu dengan hormat sambil berkata, Saya akan menyampaikan kipas ini kepada Siocia. Dan aku akan menanti balasannya di sini, kata sastrawan itu sambil mengeluarkan sebungkus roti kering dan seguchi arak, kemudian duduklah di adik kepala perahunya sambil makan roti, minum arak dan bersenandung kecil, kelihatannya riang dan gembira sekali. Pada pagi hari itu, Shanti Dewi sedang duduk di dalam taman bunga bersama gurunya yaitu Bu Engkawi Iowian Hui, menghadapi sarapan pagi di dalam taman yang indah itu, dilayani oleh para pelayan yang cantik muda dan berpakaian bersih rapi. Taman itu memang indah sekali, dibangun oleh Shanti Dewi sendiri yang mendatangkan berbagai macam bunga dari daratan untuk ditanam di pulau itu. Mereka duduk di bangunan kecil di tepi danau buatan yang penuh dengan ikan-ikan emas beraneka macam dan warna, yang nampak berenang ke sana kemari di dalam air yang amat jernih itu. Jembatan-jembatan kecil di cat indah dan yeni menambah semarak pemandangan di taman dan batang-batang pohon yang liu yang lemtik itu menari-nari tertiup angin pagi yang lembut. Dewi, kata Iowian Hui dengan halus. Dia selalu menyebut Dewi kepada muridnya itu, dan tak pernah diabosan untuk memandang wajah yang jelita itu. Iowian Hui biasanya bersikap dingin dan kasar angkuh kepada orang lain, akan tetapi terhadap Shanti Dewi dia bersikap lembut dan manis budi. Kabarnya hari ini pangeran akan datang mengunjungi pulau kita, benarkah? Benar, Enci Hui, Shanti Dewi biasa menyebut gurunya itu Enci dan hubungan mereka memang lebih mirip antara kakak dan adik daripada guru dan murid. Kemarin seorang pengawalnya telah menyampaikan berita itu. Dewi, sahabatmu itu adalah seorang pangeran mahkota yang kelak akan menjadi kaisar. Dan kulihat hubungan antara kalian demikian akrab. Hem, daripada engkau dikelilingi begitu banyak pria muda, apakah tidak lebih baik kalau menentukan pilihanmu sekarang juga? Dan kurasa, sudah paling tepatlah kalau engkau memilih pangeran itu. Bayangkan saja kelak engkau menjadi permaisuri dan Enci Hui, harap jangan sebut-sebut tentang hal itu Shanti Dewi memotong dengan alis agak berkerut, meski wajahnya masih tetap berseri dan senyumnya masih membayang di bibirnya yang merah basah dan sudah begitu segar nampaknya di pagi hari itu. Kini Oh Yan Hui yang memandang kepada darah itu dengan alis berkerut dan sinar matanya serius. Dewi, marilah kita bicara dari hati ke hati secara terbuka saja karena yang kita akan bicarakan ini menyangkut masa depan dari kehidupanmu. Tidak perlu ku sebutkan lagi karena engkau sudah mengenalku, bahwa aku pribadi tidak sudi berdekatan dengan pria, apalagi menjadi istri. Akan tetapi engkau lain lagi. Engkau menentang sikap hidupku dan engkau mengatakan bahwa sekali waktu engkau tentu akan menjadi istri seorang pria. Nah, usiamu sudah 26 tahun dan selagi sekarang terbuka kesempatan yang amat baik ini, mengapa engkau masih hendak bertahan? Kalau memang engkau suka hidup sebagai istri orang, sekaranglah saatnya dan pengeran mahkota itulah orangnya yang patut menjadi suamimu. Bayangkan, kelak engkau menjadi permaisuri. Hem, bahkan aku sendiri pun yang tidak suka kepada pria akan ikut merasa bangga disebut seorang kakak angkat dari permaisuri. Enci, lupakah kau bahwa aku selalu menganggap perjodohan itu hanya mungkin apabila terdapat cinta kasih di situ? Apakah kau kira aku akan serendah itu, menikah dengan seorang pria hanya berdasarkan kedudukan belaka? Ingat, di butan aku pun adalah seorang putri tunggal raja butan. Hem, apa artinya kedudukanmu di butan kalau dibandingkan dengan menjadi permaisuri kasar? Dewi, apa artinya cinta kasih? Apakah kau kira ada cinta kasih dalam hati seorang pria? Huh, aku tidak percaya itu. Pria hanya mempunyai nafsu birahi, nafsu binatang, dan selalu hanya ingin memuaskan nafsunya terhadap wanita, selalu ingin mempermainkan wanita sampai akhirnya dia menjadi bosan dan mencari wanita baru yang lain. Kalau engkau dapat menjadi permaisuri dari sebuah pernikahan, tidak peduli kaisar yang menjadi suamimu itu kelak mengumpulkan seribu orang selir, tetap saja engkau sudah memperoleh kedudukan dan kekuasaan tertinggi bagi seorang wanita, dan... Cukup, Enci. Aku tidak mau lagi berbicara tentang itu. Kau tahu, Pangeran Tian Leong hanya menjadi sahabat baikku, kami saling cocok dan saling suka, saling menghormat. Sama sekali tidak ada perasaan seperti yang kau maksudkan itu. Hai hai hek, kau kira aku ini anak kecil, Dewi? Aku bisa melihat jelas betapa pada sinar matanya terdapat kekaguman dan gairah birahi. Usianya baru 18 tahun, aku jauh lebih tua. Apa salahnya? Melihat wajahmu, engkau lebih pantas dikatakan baru berusia 18 tahun, dan perbedaan usia itu malah akan membuat engkau lebih mudah untuk mengatasinya. Sudahlah, kau tahu, Enci. Aku tidak akan menikah dengan siapapun juga, betapapun kaya raya dan berkuasanya pria itu, kecuali dengan pria yang ku cinta. Tek hoat itu lagi, ya? Betapa bodohnya engkau? Tidak. Dia sudah ku hapus dari dalam lubuk hatiku. Setelah bertahun-tahun ini dia tidak muncul, aku mulai percaya bahwa dia memang berhati palsu. Olian Hui tertawa lagi. Bukan hanya dia, semua laki-laki di dunia ini berhati palsu. Karena itu aku lebih suka berdekatan dengan sesama wanita yang memiliki kelembutan, baik jasmani maupun rohaninya. Dunia ini seharusnya dikuasai wanita dan semua pria sebaiknya dibinasakan saja. Pada saat mereka berdua tertawa santai terbebas dari percakapan tentang hal yang mendatangkan kenangan tidak menyenangkan dalam hati Shanti Dewi itu, muncullah penjaga berkumis lebat. Melihat bahwa Syo Chia berada di dalam taman bersama Toa Nio, wajahnya menjadi pucat dan cepat-cepat dia menjatuhkan diri berlutut ketika Olian Hui menoleh dan memandang kepadanya. Harap Toa Nio sudi mengampuni saya yang berani lancang masuk ke sini, karena saya tidak tahu bahwa Toa Nio di sini. Shanti Dewi yang maklum akan tabiat gurunya yang membenci kaum pria dan mudah menjatuhkan tangan kejam terhadap pria yang bersalah sedikit saja, cepat berdiri menghampiri pria penjaga itu dan bertanya dengan sikap ramah, mendahului Olian Hui yang sudah memandang dengan alis berkerut kepada pria berkumis lebat itu. Ada keperluan apakah engkau datang ke sini? Maaf, Syo Chia. Di pantai pulau ada seorang sastrawan berusia kurang lebih 50 tahun yang bermaksud berjumpa dengan Syo Chia. Siapa dia? Apa keperluannya? Tanya Shanti Dewi. Usir dia pergi bentak Olian Hui, suaranya melengking marah hingga mengejutkan si penjaga berkumis tebal yang masih berlutut. Saya, sudah berusaha mengusirnya, akan tetapi dia menuliskan sesuatu di atas kipas ini dan minta untuk disampaikan kepada Syo Chia, Cepat-cepat dia mengeluarkan kipas itu dari saku bajunya. Keparat, berani kau. Penjaga itu terkejut bukan main karena yang nampak hanya berkelebatnya bayangan dan tahu-tahu dia merasa kepalanya seperti disambar petir dan tubuhnya terlempar dan bergulingan. Saat dia merangkak bangkit duduk, dengan kedua tangan dia cepat-cepat memegangi kepalanya untuk memastikan apakah kepalanya tidak copot dan masih menempel pada lehernya. Ternyata di dalam kemarahannya tadi Olian Hui sudah menendangnya, dan dengan sama cepatnya Shanti Dewi telah mengambil kipas itu dan selanjutnya Nona yang jelita ini menyabarkan gurunya. Emci, dia hanya petugas, harap ampuni dia, kata Shanti Dewi yang segera membuka kipas itu dan membacanya. Sepasang matu yang indah itu bersinar-sinar, mulut yang manis sekali itu tersenyum dan kedua pipinya menjadi merah ketika dia membaca sajak yang ditulis dengan huruf-huruf biasa yang amat indahnya itu. Kembang indah jelita nan cantik menarik datangnya kumbang-kumbang beterbangan membuat banyak tangan ingin memetik banyak pria berlomba bersaing. Aku, sastrawan tua pengagum segala nan indah hanya ingin menikmati dengan pandangan mati sebelum kembang jelita dilayukan usia. Kasihan kumbang, belum kenyang madu tertusuk duri. Kasihan kembang, habis madu layu sendiri. Di mana dia sekarang Shanti Dewi bertanya kepada penjaga yang masih berlutut dan mandi keringat karena ketakutan itu. Kumisnya nampak miring dan sama sekali tidak membayangkan kegalakan lagi. Dia, menanti, di dalam perahunya, Sioccia, jawabnya dengan lirih dan matanya mengering ketakutan ke arah Oyan Hui. Kau persilakan dia menanti di ruangan tamu, aku akan menemuinya, kata Shanti Dewi dengan halus. Nah, pergilah. Penjaga itu merasa lega sekali. Cepat dia bangkit dan memberi hormat. Kemudian dengan penuh penghormatan dia menjurah ke arah Oyan Hui. Terima kasih atas pengampunan Toa Nio, dan pergilah dia dengan cepat-cepat meninggalkan taman indah akan tetapi baginya seperti neraka menakutkan itu. Enci, dia itu hanya seorang sastrawan tua yang tulisannya indah syairnya bagus sekali. Aku mau menemuinya. Oyan Hui bangkit berdiri, sejenak memandang kepada putri itu, lalu membuang muka dan mendengus. Huh! Segala tua bangka menjemukan dan dia pun pergi meninggalkan Shanti Dewi dengan wajah cemberut. Shanti Dewi yang sudah mengenal watak gurunya itu hanya tersenyum saja. Gurunya itu memang tidak suka kepada pria, akan tetapi dia tahu bahwa wanita itu amat sayang kepadanya dan tidak akan merintangi kehendaknya. Maka dia pun cepat-cepat pergi meninggalkan taman untuk memasuki bangunan seperti istana itu. Siapa namamu begitu bertemu dengan sastrawan tua yang masih menanti di perahu itu, penjaga berkumis membentak. Dia masih merasa marah karena telah dihadiahi tendangan oleh Toa Nio dan karena hal ini adalah gara-gara munculnya sastrawan ini maka dia menjadi marah kepada sastrawan itu. Sastrawan tua itu tersenyum dan membungkuk. Namaku Pong Toan, hanya seorang sastrawan perantau. Bagaimana, apakah nonamu telah menerima pesanku dalam kipas? Dengarlah, orang si Pong kata penjaga itu dengan meti merah serta telunjuknya menudin ke arah hidung sastrawan itu. Kalau engkau tidak menceritakan yang baik-baik tentang aku di depan syocya agar aku mendapat hadiah, ingat, kalau engkau kembali tentu akanku bikin lukisan di mukamu dengan kedua kepalan tanganku ini. Dia mengamangkan tinjunya yang besar kepada sastrawan itu. Gara-gara kedatanganmu aku telah kena marah oleh Toa Nio. Sastrawan itu tersenyum, Aih, kiranya aku telah menyusahkanmu, sobat. Jangan khawatir, setelah aku berhasil bertemu dengan syocya-mu, kalau pulang aku tentu akan memberi hadiah kepadamu. Nah, sekarang antarkan aku kepada syocya-mu. Penjaga itu lalu mengantarkan Pong Toan menuju ke ruangan tamu di samping istana yang megah itu. Kau tunggu di sini, demikian pesan syocya tadi, kata si penjaga lalu meninggalkan Pong Toan seorang diri di dalam ruangan tamu yang luas itu. Pong Toan memeriksa keadaan kamar tamu yang cukup luas itu dengan hati tertarik. Sebagai seorang sastrawan, tentu saja dia kagum sekali melihat ruangan tamu yang dihias dengan amat menyenangkan itu, dengan warna-warna sejuk pada dinding yang digantungi lukisan-lukisan indah. Akan tetapi dia tertarik sekali akan serangkaian tulisan indah di sudut ruangan, dan dia berdiri seperti patung di depan tulisan ini, dengan alis berkerut dan dia masih berdiri seperti itu ketika Shanti Dewi muncul dari dalam pintu yang tertutup tirai hijau muda. Melihat seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun berdiri di depan tulisan itu dengan alis berkerut dan agaknya tertarik sekali sehingga tidak melihat dia muncul, Shanti Dewi tersenyum. Dia tertarik melihat pria yang tidak seperti para pengunjungnya yang lain itu. Biasanya, di kamar tamu ini dia menerima kunjungan orang-orang muda yang menarik dan dengan pakaian serba idah seolah-olah bergaya dan bersaing. Tapi pria ini sudah setengah tua dan pakaiannya sederhana saja, seperti pakaian orang yang miskin. Pamankah yang ingin bertemu dengan aku Shanti Dewi akhirnya menegur karena pria itu seperti terpesona oleh tulisan-tulisan di dinding. Pungutuan menengok dan sejenak dia terbelalak memandang darah yang berdiri tak jauh di depannya. Sudah banyak dia mendengar nama puteri yang berada di Kim Chao Atsu ini sehingga amat menarik hatinya dan membuatnya datang singgah di pulau itu untuk menyaksikan sendiri seperti apa puteri yang dikabarkan orang seperti bidadari dari sorga itu. Dan setelah kini dia berhadapan, dia terpesona dan tercengang karena dia seolah-olah melihat Kuan Impo Wosat sendiri berdiri di depannya. Kecantikan darah ini sungguh jauh melampaui apa yang didengarnya dalam berita angin itu. Kecantikan yang luar biasa sekali. Sepasang matanya seperti orang dahaga bertemu dengan air jernih, menghirup dan meneguk keindahan di depannya itu sepuasnya. Nona, yang dikabarkan sebagai bidadari Kim Chao Atsu dan bernama Shanti Dewi itu, Shanti Dewi mengangguk dan tersenyum. Dia merasa aneh sekali. Sudah biasa dia disanjung dan dipuji oleh bibir-bibir para pria muda, bahkan dengan kata-kata sanjungan yang berlebihan, tetapi anehnya, ucapan yang keluar dari mulut kakek ini membuat dia merasa senang, bangga dan jantungnya bergebar. Mengapa? Mungkin karena kata-kata dan sikap pria ini begitu jujur, bukan seperti sanjungan para muda yang penuh dengan lagak dan jelas membayangkan pamrih bersembunyi di balik sanjungan itu. Akan tetapi pria ini tidak demikian. Ah, paman, berita itu hanya isapan jempol belaka. Mana mungkin seorang manusia biasa seperti aku dibandingkan dengan seorang bidadari? Kakek itu menarik napas panjang, masih terpesona. Kau keliru. Engkau malah melebih yang dibayangkan orang, engkau lebih dari seorang bidadari. Engkau tahu, seorang bidadari hanya suatu gambaran yang tanpa cacat, sebaliknya engkau adalah seorang manusia berikut cacat-cacatnya, karena itu jauh lebih membesona daripada sekedar gambaran kosong belaka. Heran sekali, ucapan ini jelas-jelas mengandung pujian yang diserta celaan tentang kecantikannya, akan tetapi Shanti Dewi malah merasa girang. Dia merasa kembali menjadi manusia biasa bertemu dengan kakek ini. Silakan duduk, paman dan katakanlah apa cacat-cacatku. Engkau tentu tahu bahwa sebagai manusia biasa, aku pun tidak pandai melihat cacat-cacat sendiri, sungguh pun aku pandai melihat cacat-cacat lain orang. Kakek itu duduk dan mengangguk-angguk. Hem, selain kecantikan engkau memiliki kebijaksanaan pula, Nona, cacat-cacatmu ialah bahwa dibalik kecantikanmu itu engkau mengandung kedukaan yang mendalam yang kau coba sembunyikan dibalik senyum manis dan sinar matah yang seindah bintang. Dan selain kedukaan ini, juga engkau menaruh dendam besar, hal itulah yang merusak kecantikanmu. Akan tetapi cacat-cacat itu malah menghidupkanmu, bukan hanya sekedar gambar bidadari, melainkan seorang manusia berikut kelebihan dan kekurangannya. Sayang cacat-cacatmu itulah yang kini menciptakan kepedihan dalam hidupmu, Nona. Diam-diam Shantidewi terkejut dan memandang tajam penuh selidik, karena merasa tepatnya ucapan itu. Engkau seorang ahli peramal? Hahaha melihat kakek itu tertawa, Shantidewi merasa makin tertarik karena ketawa itu begitu wajar sehingga dia pun ikut tertawa dan bergembira, seperti sinar matahari memasuki ruangan itu yang biasanya lembab oleh sikapau yanhui yang selalu muram dan dingin. Nona, segala peramal itu hanya omong kosong belaka. Aku dapat membaca keadaan batinmu dari wajahmu, bukankah wajah adalah cermin dari keadaan hati seseorang? Paman, siapakah engkau? Namaku Poh Toan, aku seorang sastrawan tua yang tidak tinggal di tempat tertentu, selalu merantau untuk menikmati keindahan alam semesta. Paman Poh, ketika aku memasuki ruangan ini, kulihat engkau amat memperhatikan tulisan di dinding itu. Mengapa Shantidewi memandang karena tulisan di dinding itu yang sebetulnya adalah buatannya sendiri? Apakah tulisan itu buruk? Poh, Mutoan menoleh ke arah tulisan itu. Buruk? Tidak, tulisan wanita itu cukup halus dan indah, akan tetapi bunyi tulisannya itulah yang palsu dan buruk. Diam-diam Shantidewi terkejut dan penasaran. Ahaha, aku menganggap tulisan itu benar dan baik, mengapa kau katakan palsu dan buruk? Kurasa engkau bukanlah termasuk orang yang hanya pandai mencela tanpa dapat mengemukakan alasannya. Tentu saja. Coba ku baca tulisan itu dia lalu bangkit berdiri, menghadapi tulisan itu lalu membaca dengan suara latang dan iramanya bagus seperti bernyanyi. Cinta membutakan mata menulikan telinga pedih perih nyeri merobek-robek hati, akan tetapi mengapa seluruh raga dan jiwa selalu mendambalkan cinta. Poh, Mutoan kemudian membalikan tubuhnya menghadapi Shantidewi yang gambia merasa terharu mendengar Kher kakek itu membacakan sajaknya, demikian indah terdengar dan belum pernah selamanya dia mendengar ada orang mampu membaca sajaknya dengan irama sedemikian cocok, tepat dan indahnya. Hatinya seperti merasa tersentuh dan keharuan membuat kedua matanya terasa panas dan basah air matu karena mendengar suara kakek itu hatinya terasa seperti terobek-robek mengenangkan nasib dirinya dalam cinta yang gagal. Isi sajak ini sangat buruk dan palsu, harus diubah sama sekali karena hanya akan mendatangkan kedukaan dan keharuan, dan sama sekali mengandung gambaran yang sama sekali salah tentang cinta kasih kakek itu berkata-kata, nada suaranya penuh rasa penasaran. Perasaannya ini seperti yang dirasakan oleh seorang pelukis melihat lukisan yang buruk, atau seorang ahli musik mendengarkan musik yang sumbang. Shantidewi sudah dapat menguasai perasaannya lagi yang kini menjadi penasaran. Kakek itu dapat membaca sajaknya sedemikian indah penuh perasaan, akan tetapi mengapa malah mencelal habis-habisan. Timbul keinginan tahunya. Paman Pau, kalau begitu, cobalah kau ubah sajak itu bagaimana baiknya. Kakek itu menggeleng kepalanya. Kau kira aku ini orang macam apa nona? Aku tidak berani selancang itu. Mengubahnya tanpa izin berarti menghina penulisnya. Shantidewi tersenyum. Jangan khawatir, Paman, aku telah memberi izin dan akulah penulisnya. Ahaha kakek itu nampak tercengang akan tetapi tidak minta maaf. Dan hal ini makin menarik hati Shantidewi karena kakek itu ternyata selain jujur, juga tidak mempunyai sifat penjilat seperti semua pemuda yang pernah mengunjunginya. Di atas meja di sudut sana itu ada kotak terisi alat-alat tulis, harapkah suka berbaik hati untuk membetulkan dan merubahnya, Paman. Akan tetapi Pohong Toan sudah mengeluarkan alat tulisnya sendiri dari saku bajunya yang besar. Seorang pendekar tak pernah terpisah dari pedangnya, dan seorang sastrawan tak pernah berpisah dari alat tulisnya. Kalau Nona sudah mengizinkan, nah, biar kurubah tulisan ini. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu menggosok bak dan mendekati kain yang terisi tulisan indah dari Shantidewi, kemudian tanpa ragu-ragu lagi dia menggerakkan alat tulisnya di atas kain putih itu. Mula-mula dia mencoret huruf-huruf itu dengan coretan dari atas ke bawah, coretan kasar namun tarikannya mengandung tenaga yang halus sehingga coretan itu nampak hidup, sama sekali tidak membuat buruk tulisan itu, bahkan seperti menjadi bayangan yang menghiasinya. Kemudian, di tempat yang masih kosong dia menuliskan beberapa buah huruf, dilakukan dengan cepat akan tetapi huruf-huruf yang tercipta di situ sungguh amat indah dan hidup membuat Shantidewi terbelalak memandang penuh kagum. Sajak baru yang dibuat di samping sajak lama yang dihias coretan itu singkat-singkat sekali, setiap baris hanya terdiri dari satu huruf saja. Api, asap, abu, cinta, kepuasan, kesenangan, akhirnya, kecewa, sengsara, benci, aku ada cinta tiada. Setelah selesai menuliskan sajak yang terdiri dari huruf-huruf singkat itu, Pau Toan menyimpan kembali alat tulisnya, sedangkan Shantidewi masih menatap tulisan itu dan membacanya berkali-kali. Hanya sebuah huruf setiap baris, akan tetapi huruf-huruf itu demikian jelas menusup perasaan, mendatangkan kesan mendalam dan menimbulkan pengertian yang lengkap. Namun dia masih penasaran. Akan tetapi, Paman Pau, kenapa orang mencinta tak boleh mengharapkan kepuasan dan kesenangan? Bukankah kita mencinta dikarenakan tertarik oleh suatu kebaikan tertentu? Mereka sudah duduk kembali saling berhadapan, menghadapi poci dan cawan teh harum yang dihidangkan oleh pelayan yang sudah disuruh pergi lagi oleh Shantidewi. Pau Toan menghirup teh harum kental itu, lalu menjawab, mencinta karena tertarik oleh suatu kebaikan merupakan cinta yang hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Dasarnya adalah ingin menyenangkan diri sendiri melalui sesuatu yang menarik dan dianggap kebaikan itu. Kebaikan itu boleh saja merupakan wajah tampan menarik, atau harta berlimpah-limpah, atau kedudukan tinggi, dan semua itu dianggap menarik dan menyenangkan. Tetapi bisa saja kebaikan itu berupa sifat-sifat baik dari orang yang dicinta, kegagahan misalnya, kebijaksanaan atau sifat-sifat budiman, bantah Shantidewi. Tidak ada bedanya. Sifat-sifat yang dianggap baik dan akan mendatangkan kesenangan, kebanggaan dan sebagainya. Akan tetapi kita lupa bahwa setiap orang manusia itu kalau sudah dinilai, sudah pasti mengandung dua sifat bertentangan, ada baik tentu ada buruknya. Mencinta dengan dasar ketampanan, padahal ketampanan itu dapat pudar, dapat lenyap dan dapat berkurang menurut suasana hati yang memandangnya. Kalau ketampanannya sudah pudar, lalu kemana perginya cinta? Dengan dasar kekayaan, kedudukan, kejantanan atau apa saja pun sama pula, begitu yang menjadi pendorong cinta itu pudar atau lenyap maka cintanya turut lenyap. Dan harus diingat lagi bahwa hal-hal yang dianggap baik dan menyenangkan itu hanya dianggap demikian karena belum tercapai oleh kita, Akan tetapi apabila sudah berada di tangan kita, biasanya muncul penyakit bosan dan segala keindahan itu sudah tidak nampak sebaik sebelum terdapat. Shantidewi memejamkan mata. Di dalam kepala yang berbentuk indah itu, otaknya sedang bekerja keras sekali. Nampaklah olehnya betapa kadang-kadang dia menjadi benci sekali kepada Tekhoat kalau dia mengingat akan sikap-sikap Tekhoat yang tidak menyenangkan hatinya, cintanya berubah benci. Nampak jelas olehnya betapa kalau Tekhoat melakukan hal-hal yang dianggapnya baik dan menyenangkan, cintanya berkobar-kobar, tetapi sebaliknya kalau Tekhoat melakukan hal-hal yang dianggapnya buruk dan tidak menyenangkan, cintanya melayu dan muncullah kebencian. Dia membuka matu dengan penuh kengerian di dalam hatinya. Seperti itukah cintanya terhadap Tekhoat? Hanya berdasarkan menyenangkan dirinya sendiri? Dia bergidik. Paman Pou? Paman, katakanlah, kalau begitu, apa dan bagaimana cinta kasih itu suaranya lirih seperti memohon, pandang matanya sayu. Sejenak sastrawan itu terpesona. Belum pernah dia melihat kelembutan dan kecantikan seperti ini. Nona, eh, haha, aku memohon padamu, bolahkah aku melukis wajahmu? Dia pun berbisik. Sikap kakek ini membuat Shantidewi tersenyum dan keharuannya pun membuyar. Sikap dan bisikan kakek itu mirip dengan sikap para muda, hanya perbedaannya yang teramat besar. Kalau pemuda-pemuda itu memujuknya untuk dilayani atau dibalas cinta mereka, kakek ini sebaliknya memujuk untuk diperbolehkan melukis wajahnya. Tentu saja, Paman, akan tetapi lebih dulu aku minta Paman menjawab pertanyaanku tadi. Apa dan bagaimana cinta kasih itu? Ahaha, Nona, mana mungkin manusia biasa macam kita dapat menggambarkan bagaimana adanya cinta kasih itu? Sama dengan harus menggambarkan bagaimana adanya Tuhan itu. Yang penting bagi kita, Nona, adalah kita tahu apa sesungguhnya yang bukan cinta itu. Selama ada si aku yang ingin disenangkan melalui orang yang kita cinta, maka mana mungkin ada cinta kasih? Yang ada tentulah hanya kekecewaan, kedukaan, kebencian dan permusuhan belaka. Shantidewi tidak berani bicara lagi tentang cinta? Kini baru terbuka matanya, betapa sesungguhnya cinta kasih merupakan hal yang amat agung dan pelik, yang tidak mudah dibicarakan dan dipikirkan begitu saja. Yang biasa kita pikirkan dan bayangkan adalah cinta yang sesungguhnya hanyalah keinginan untuk menyenangkan diri kita dengan menggunakan sampul yang kita namakan cinta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.